teman-teman ini kue dari ibu mertua ya Allah enaknya ini kue ya kue puar teman-teman ya ini kue yang paling enak banget di Perancis ya ibu mertua tuh tuh ada suamiku masih sakit ya oke deh aku mau masak pempek dulu ya teman-teman ya hai teman-teman hari ini kita akan memasak pempek Palembang ya di sini pempek Palembang kita membutuhkan bahan-bahannya ya teman-teman ya terutama bahan-bahannya kita butuhkan adalah bahan pokoknya ikan ya di sini aku pakai ikan mako namanya teman-teman di Perancis ya kalau di Indonesia itu pakai ikannya ikan tenggiri kalau bisa ya kalau ikan tenggiri di Perancis itu enggak ada teman-teman jadi aku pakai ikan makro ya dan di sini teman-teman selain ikan makro yang akan saya haluskan yang akan saya cuci dan saya kulitin juga akan saya blender ya saya juga mempersiapkan di sini ada tapioka teman-teman ya tapi kalau kalian kalau kalian punya kalian pakai sagu tani ya karena sagu tani itu lebih baik lebih bagus buat bikin pempek ya dan untuk bumbu pelengkapnya cuman garam sama masako temen-temen ya kalau kalian mau ganti masakonya dengan MSG atau micin dan lain sebagainya monggo silahkan ya dan untuk kuahnya teman-teman di sini aku membutuhkan gula merah teman-teman ya secukupnya gula merah kalau bisa kalian pakai gula merah aren ya gula yang hitam itu ya Nah di sini ada bahan pelengkapnya teman-teman ya ada bawang putih ada cabe rawit sama cabe keriting hijau yang aku pakai biar pedas ya karena suami saya enggak pakai makan cabe hijau enggak makan pedas jadi buat aku sendiri aku mau pedesin dan aku sedikit pakai udang kering teman-teman ya dan eh langkah pertama yang akan kita masak yang akan kita lakukan adalah membedah ikannya teman-teman ya ikannya akan kita kuliti terus kita akan mencuci apa menghaluskan ikannya ya menjadi ikan halus ya Yuk kita lanjut Nah teman-teman kalau ikannya udah kita potong-potong dan udah kita haluskan seperti dan dan kita dan kita bersihkan kulitnya juga durinya baru kita haluskan dan teman-teman kalau pamannya ikannya udah kita haluskan seperti ini teman-teman ya ini udah halus ikan ya baru akan kita masukkan ke wadah yang buat mengadu PMP nya teman-teman ya kita masukin ke wadah seperti ini ya tuh teman-teman kita masukin ke dalam wadah ya seperti ini ya kita masukin semuanya ini semuanya kurang lebih sekitar dua 300 gram ya 300 gram mungkin lebih bisa 400 gram kayaknya nggak aku timbang tadi tapi kira-kiranya saja ya dan eh dan ini ikannya ini sudah kita cuci udah kita kelupasi kulitnya terus sudah kita hancurkan dengan blender ya dan jadi deh ikan halus ya ikan yang sudah dihaluskan ya teman-teman ya kita bersihkan semuanya kesini kedalam sini ya teman-teman tidak usah tidak usah ada sisa sayang banget kalau ada sisa kan namanya ikan namanya ikan apalagi ikan yang udah halus seperti ini ya itu enak banget buat bikin PMP ya buat bikin PMP bikin Taiwan tuh semuanya sama ikannya seharus dihaluskan ya aku pernah bikin PMP tanpa tanpa ikan itu namanya PMP PMP terigu ya enak juga sih tapi aku hari ini pengen bikin pakai ikan ya dan selanjutnya teman-teman kalau udah seperti ini Hai nah selanjutnya teman-teman kita akan melaparkan namanya memulai untuk membuat ikannya yaitu PMP apa pempeknya ya Nah disini tadi aku pakai sagu sagu tapioka temen-temen ya tapi kalau kalian punya ya kalau bisa kalian pakai Sago Tani ya karena Sago Tani itu lebih lembut lebih putih dan lebih bagus buat bikin PMP ya berhubung saya tidak punya sagu Tani saya punya cuman sagu tapioka jadi saya akan masak apa adanya ya langkah pertama yang kita lakukan teman-teman ya setelah ikannya kita haluskan seperti ini ya akan-akan kita bumi dan garam teman-teman ya seperti ini ya pakai garam secukupnya saja sekitar kurang lebih sekitar setengah sendok ya itu garam halus ya dan selanjutnya kita pakai masako temen-temen ya kalau umpamanya kalian punya kalian bisa pakai kalau kalian mau pakai kaldu jamur yang monggo ya terserah kalian ya dan usahakan tangan kalian udah bersih ya untuk me untuk mengaduk semua ini ya teman-teman ya ke mana ke mana ke ini ke ikannya ya terus kalian tambahin air teman-teman ya kalian tambahin air kalian remes-remes seperti ini teman-teman tuh kalian remes-remes ikannya dengan bumbunya ya kalau kalian masih dapat yang namanya Dori kalian bisa hilangkan ya Nah ini yang remes-remes ikannya ini penting banget dengan garam ya takutnya ntar rasanya kalau kurang kalau kurang asin kami tambahin asin kalau kurang gurih karena bisa tambahkan masako atau bisa tambahkan micin juga yang suka pakai micin ya silakan pakai micin yang suka pakai masako yang monggo pakai masako yang suka pakai kaldu jamur ya monggo pakai kaldu jamur ya yang penting itu garam ya teman-teman ya tuh tuh kalau udah seperti ini kita tambahin lagi air teman-teman ya kurang lebih segini ya tuh akan kita remes-remes lagi teman-teman seperti ini ya tuh sampai halus teman-teman sampai sampai merata ya bumbunya ya garamnya sama sama masakonya merata nah kalau udah seperti ini teman-teman ya ini taranya udah merata ya Nah baru saatnya kita masukin baru saatnya kita masukkan tapioka atau sagutani teman-teman ya tuh nah untuk cara memasukkannya teman-teman gampang ya kalian cuman masukin saja secukupnya sedikit sedikit dulu seperti ini ya tuh sedikit dulu seperti ini terus kalian eh apa namanya kalian satu kan ya seperti ini ya nggak usah di ini teman-teman ya nggak usah di nggak usah ditekan ya cukup digini-giniin aja ya tuh digini-giniin aja ya teman-teman ya nggak usah tekan tuh tuh ya tuh nggak usah tekan ya bikin pempek tuh begini biar kenapa biar nggak keras teman-teman tuh ya tuh nggak usah di tekan-tekan ya langsung digini-giniin aja ya dan selanjutnya kita bikin lagi teman-teman kita masukin lagi tapiokanya ya kurang lebih segitu Tidak usah ditekan seperti tadi aja tuh ya tuh 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 terus aja sampai selesai teman-teman ya ini kalau kalian pakai ikan tenggiri lebih enak lagi ini karena ikan Perancis jadi agak gimana gitu ya tapi nggak apa-apa saya bisa ini bisa merasakan betapa enaknya nanti tuh 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 udah udah dan kalian masukin lagi ininya sagu tarni udah aku rasa cukup gak usah ditekan ya teman-teman ya tetap gak usah ditekan dan dia akan menyatu dengan sendirinya gak usah ditekan nah kalau umpamanya dia kurang kurang apa namanya kurang basah kalian bisa tambahin sedikit air ya di tangan kalian seperti ini sedikit aja gak usah banyak-banyak dan ini adanannya udah mulai jadi teman-teman ya nah ini udah jadi teman-teman ya dan akan kita biarkan selama kurang lebih 10 menit ya biar berkembang dulu baru kita akan bentuk ya udah segitu aja pempeknya teman-teman gak usah beribet ya nah teman-teman sekarang untuk membuat cukannya ya teman-teman ya cukannya itu kita pakai gula aren ya gula yang hitam ya kalau bisa kalau kalian punya gula yang benar-benar warnanya hitam gitu loh ya aku rasa segini aja udah cukup ya nah untuk mempergampang kita akan potong-potong dulu gulanya seperti ini teman-teman ya ini buat cukannya ya teman-teman ya jangan lupa dipotong-potong seperti ini ya nah begini lebih bagus ya kalau kita potong lebih bagus seperti ini aku mau bikin cukai yang banyak hari ini jadi bisa aku simpan di kulkas tuh udah dipotong-potong ya teman-teman ya semuanya aja nah kalau udah dipotong-potong seperti ini teman-teman kita akan masukkan ke dalam wadah ya kita akan masukkan ke dalam wadah seperti ini tuh tuh ya lalu akan kita kasih air teman-teman ya sebanyak setengah liter kurang lebih teman-teman ya seperti ini ya segitu aja cukup ya dan akan kita rebus teman-teman tuh akan kita rebus seperti itu ya dan akan kita biarkan matang ya teman-teman ya sambil menunggu adonan ikannya gemuk ya nah ini udang yang udah kita cuci tadi teman-teman ya supaya cukannya menjadi lebih segar teman-teman ya kita bisa ditambahkan sedikit udang ya kalau kalian suka ya atau ebi ya kalau kalian enggak enggak punya enggak apa-apa di skip aja ya kalau kalian enggak suka ya di skip ya kalau aku aku suka jadi aku masukin sedikit ya kalau udah begini ya udah segitu aja sedikit untuk ngasih rasa aja teman-teman ya biar punya rasa nah untuk mematangkan ebi nya kita masukin aja langsung ke dalam gula seperti itu gitu ya teman-teman ya dan kita akan menunggu gulanya matang ya teman-teman ya dan untuk bumbu pelengkapnya teman-teman ya kita akan haluskan bawang putih ya yang 5 butir tadi yang udah kita lupas kulitnya dan kita akan masukin cabai ya di sini cabai yang akan kita haluskan juga ke apa namanya ke blender ya dan akan kita haluskan ya pedes banget ya nah supaya lebih gampang lagi kita kasih sedikit airnya sedikit aja ya airnya ya untuk syaratnya aja temen-temen ya sebenernya gak usah pake air tapi blendernya kalo gak ada kasih air gak bisa aku lagi males ngulek hari ini sedikit lagi selamat menikmati tuh seperti itu ya temen-temen ya dan disini gulanya udah mulai apa namanya udah mulai mendidih temen-temen ini gulanya udah mulai mendidih ya kita akan aduk gulanya kita akan aduk tuh warnanya udah hitam banget udah cantik banget ya warnanya ya udah secantik diriku tuh hitam-hitam manis dan ini gulanya masih ada yang belum hancur jadi akan kita hancurkan dulu gulanya biar hancur semua ya 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 Dan disini gulanya udah mulai mendidih teman-teman ya Saatnya apa? Saatnya kita saring ya teman-teman ya Sampai jumpa Nah teman-teman kita akan saring cukanya ya Tentunya akan kita saring dari kotoran-kotoran seperti apa namanya Ampas-ampas gulanya ya teman-teman ya Akan kita saring seperti ini di saringan Tuh ya Tuh ampas-ampasnya ini kita buang teman-teman jangan dimasukin ya Tuh ini ada ampas udang, ampas gula merah yang kurang halus juga kotoran-kotoran di gula merah yang kita saring Harus kita buang ya Dan langkah selanjutnya teman-teman kita akan masukkan bumbu yang udah kita haluskan tadi ya teman-teman ya Disini bumbunya itu bumbu mentah ya teman-teman ya Tidak masak-masak lagi udah cukup segini aja emang begini cara bikinnya ya Tuh emang begini cara bikin cukanya teman-teman ya Tuh akan kita masukin semuanya bumbunya ke sini teman-teman ya Disini cuma bawang putih sama cabai rawit ya Yang udah kita cuci bersih dan udah kita haluskan teman-teman ya Nah baru kita aduk teman-teman ya Nah kalau udah kita aduk baru kita kasih garam teman-teman ya Kita kasih garam secukupnya Awas jangan keasinan Dan kita aduk seperti ini Dan akan kita biarkan teman-teman ya Untuk cukah teman-teman sebaiknya kalian biarkan selama satu malam Besoknya baru kalian santap karena rasanya pasti akan lebih enak ya Tapi hari ini aku bikin kuahnya barengan dengan tempenya Dan besok cukahnya ini pasti lebih enak lagi teman-teman ya Ya begini cara bikin cukah pempek ya Yang enak dan yang bener ya Nggak usah pakai apa-apa Kalau kalian suka kalian bisa pakai penyedap rasa begitu dimasak tadi ya Bisa pakai masaku, bisa pakai micin atau apa Aku cukup pakai garam aja Karena pakai garam udah ini udah enak rasanya ya Dari jamin enak Kita cicip dulu Hmm Hmm udah enak banget ya Sepertinya harus aku Apa namanya harus kubiarkan dulu ya Ini besok pasti enak lagi teman-teman ya Baiklah untuk cukahnya kita udah selesai Sekarang kita akan memasak pempeknya ya teman-teman ya Yuk kita ikuti video selanjutnya Lalu teman-teman buat cukannya Kalau biar lebih sedap Kalian kasih jeruk nipis ya Aku nggak pakai asem Kasih aja jeruk perasan jeruk ya Tuh Seperti ini Dan kita biarkan selama satu malaman Besok pasti akan lebih sedap lagi ya Jangan lupa kasih jeruk ya teman-teman ya Kalau ada jeruk nipis Kalau nggak ada ya jeruk lemon juga boleh ya Terus randa Nah teman-teman Ini PMP yang udah kita biarkan selama Kurang lebih 15 menit ya teman-teman ya Kenapa saya biarkan selama 15 menit Karena disini tapioca nya Kita nggak pakai sagu tani Jadi harus aku biarkan dulu Sebelum takutnya mengeras Lebih baik kalian pakai sagu tani ya Tapi kalau pakai tapioca Mendingan kalian biarkan dulu seperti ini Sebelum kalian bentuk ya Terus ikannya juga Kalau bisa Kalian pakai ikan tenggiri ya Ini aku pakai ikan makro ya teman-teman ya Ikan makro jadi beda sedikit ikannya Nggak sama Kita kasih sagu sedikit teman-teman Sekarang saatnya kita membentuk ini ya Apa PMP nya ya teman-teman ya Nah disini teman-teman PMP nya akan kita aduk Seperti ini ya Nggak usah banyak-banyak Cukup segini aja Tuh Nggak usah ditekan-tekan teman-teman Cukup di pelan-pelan Ini gini aja Tuh ya Tuh gini-giniin aja Tuh 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 kalau kalian pengen PMP lonjong Kalian bisa lonjongin Seperti ini ya Tuh Tuh ini PMP lonjongnya Kalau kalian terlalu gede Bisa kalian kecilin lagi PMP lonjongnya Tuh segini cukup Tuh ya Ini PMP lonjongnya teman-teman ya Kalian bisa bikin PMP lonjongnya Seperti itu Nggak usah di Nggak usah terlalu diremes-remes teman-teman ya Cukup digini-giniin aja Tuh Tuh ya Seperti itu aja ya Tuh Nggak usah terlalu gede Nggak usah terlalu kecil Segitu aja cukup Jangan lupa dikasih tapioca Atau sagu tani Untuk Biar nggak lengket ya Tuh Kalian bentuk aja seperti itu teman-teman ya Itu untuk PMP lonjongnya teman-teman ya Sekarang kita akan bikin PMP telurnya teman-teman ya Kita siapkan telurnya dulu Teman-teman kalian bisa pakai telur ya Kurang lebih sekitar 2 biji ya Terus aduk lepas seperti ini ya Tuh kalau anak-anak lebih lepas seperti ini teman-teman ya Udah cantik banget ya Dan Dan untuk Telur ya Apa Ikan Apa PMP yang udah kita bentuk ini teman-teman Udah kita bisa rebus ya Kita masuk gram rebusan ya Seperti ini ya Kita rebus aja seperti itu Dan jangan lupa teman-teman ya Rebusannya kita kasih sedikit minyak ya Supaya tidak lengket ya Ikannya ya Itu PMP-nya ya Tuh biar nggak lengket ya Kasih minyak sedikit Dan untuk bikin PMP telurnya teman-teman ya Sekarang kita akan bikin PMP telurnya teman-teman ya PMP telurnya pertama-tama kita kasih sagu dulu tangan kita Seperti ini Nah untuk bikin PMP telurnya teman-teman ya Kita Apa namanya Kita bentuk-bentuk dulu bulat seperti ini Nggak usah ditekan ya Cukup ini giniin aja tuh Nggak usah ditekan-tekan Terus kita lobangin teman-teman ya Tuh kita lobangin seperti ini ya Dan usahakan jangan sampai Jangan sampai Apa namanya Jangan sampai berlobang Takutnya Telurnya ntar malah menjadi Menjadi tidak bagus ya teman-teman ya Kita masukin telurnya seperti ini Tuh Secukupnya aja Terus kita rapiin ya Tuh Tuh kita rapiin ya teman-teman ya Nggak usah banyak-banyak telurnya Tuh Ini telurnya kebanyakan jadi agak gimana gitu ya Tuh langsung kita rebus ya teman-teman ya Tuh kita rebus Nah selanjutnya juga seperti itu ya Masih ada tiga lagi teman-teman Kita akan habiskan ya Aku sengaja nggak bikin banyak hari ini PMP-nya teman-teman Karena kan cuma ingin bikin Buat 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 memberitahu kalian saja Bagaimana cara membuatnya ya Tuh Sebenernya aku lagi diet Karena PMP ini bikin gemuk juga ya Karena yang kita makan itu kan PMP Kalau digoreng kita bisa bikin gemuk Nggak digoreng pun kita masih akan menyantap Tapiokanya ya Akan bikin gemuk juga Cukanya juga bikin gemuk ya Jadi kita Jadi aku bikinnya nggak banyak Takutnya entah kebablasan Karena rencananya nanti Mau mudik ke Indonesia Kepengennya mudik dengan tubuh yang cantik gitu loh Dan udah seperti ini Baru kita aduk teman-teman ya Tuh Kita tutup Lagi seperti ini Tuh Tuh teman-teman cukup kan Semoga kalian mengerti ya Cara membuatnya teman-teman ya Jangan lupa sebelum dimakan PMPnya digoreng dulu ya Teman-teman Seperti ini menggorengnya ya Jangan sampai nggak digoreng Kalau mempamanya kalian lagi diet Ya nggak apa-apa Nggak usah digoreng ya Dan PMPnya setelah digoreng siap Disantap Nah teman-teman Ini PMP yang udah digoreng ya Kalau ini PMP yang belum digoreng ya Teman-teman ya Jadinya begini teman-teman Nah ini PMP ini Aku bikinnya dari ikan makro Ya namanya ikan makro Di Perancis ya Cara pembuatannya sama Dengan ikan tenggiri Cuma kalau ikan makro itu tuh Lebih gelap warnanya ya Nah ini ikan makro ini Rasanya enak juga sih Seperti ikan tenggiri Cuma beda ya teman-teman Ya nggak sama ya Ikannya mirip-mirip Tapi nggak sama rasa ya Kurang apa namanya Kurang Kurang guris Seperti ikan tenggiri ya Rasanya ya Tapi enak juga kok Daripada 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 kan Nah itu PMP Apa namanya PMP yang Panjang tadi Kalau ini PMP telor ya Teman-teman ya Ini PMP telor tadi Teman-teman tuh Tuh PMP telornya ya Tuh Kalian bisa liatkan telornya Tuh telornya teman-teman Tuh ya Tuh telornya Tuh telornya juga ada Dan kalau ini cukanya teman-teman ya Tuh cukanya ya Cukanya sedap banget loh Apalagi besok kalian makan Pasti sedap banget ini teman-teman Tuh cukanya ya Nah kalau kalian punya Apa namanya Kalau kalian punya Bawang goreng Bisa kalian taburin bawang goreng Kalau peme kalian punya timun Kalian caca-caca timun Kalian bisa kasih timun ya Dan apa aja lah Pokoknya terserah kalian Yang penting kalian suka Dan inilah hasil PMP Bikinan saya teman-teman ya PMP Ikan Parembang Di Perancis ya Ala-ala Ratu Paris Seri kes kondi Sipat panggur bibi Selamat makan Oke selamat makan kata suamiku Terima kasih teman-teman ya Yang udah ikuti video saya Jangan lupa like Subscribe and comment Ditunggu jejaknya ya Thank you very much